Mendapatkan hari libur yang panjang tentu menyenangkan ya bisa berwisata ke tempat-tempat yang viral, berkumpul bersama keluarga di rumah, atau bahkan mungkin Anda bisa melakukan staycation singkat begitu di luar kota bersama dengan waktu libur sekolah anak yang tentunya sangat dinanti. Nah meski menyenangkan namun ternyata tidak semua diuntungkan dengan banyaknya libur ini. Banyaknya libur ternyata juga bisa berdampak terhadap ekonomi bangsa. Nah jadi cuti bersama ini untuk siapa sebenarnya? Siapa untung dan siapa yang buntung? Nah kita ikuti informasi berikut ini. Pemirsa Anda dapat melihat di sebelah kanan saya. Ini mengenai surat keputusan bersama atau SKB tiga menteri yang resmi diumumkan pada tanggal 22 Juni yang lalu ya. Pemerintah menyatakan resmi menambah masa cuti bersama Idul Atta 1444 Hijriah. Alhasil libur Idul Atta pun bertambah. Dari semula hanya satu hari yaitu tanggal 29 Juni bertambah menjadi 28, 29 dan juga 30 Juni. Dan karena 1 dan 2 Juli jatuh pada akhir pekan maka total hari libur menjadi 5 hari. Nah pemirsa kenapa kemudian pemerintah secara mendadak menambah hari cuti bersama? Nah kita ikuti dulu informasi dan juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Nah inilah pernyataan yang juga bisa kita gambarkan sebagai alasan pemerintah menambah masa cuti bersama. Nah ini bisa dilihat dari pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini ya. Kurang lebih Pak Jokowi mengatakan alasan penambahan cuti bersama untuk mendorong ekonomi khususnya di daerah. Menambah masa cuti bersama diyakini akan mendorong ekonomi nasional. Karena pada masa libur masyarakat khususnya golongan ekonomi menengah dan atas akan melakukan belanja. Karena Indonesia bergantung pada sektor konsumsi. Semakin tinggi masyarakat melakukan aktivitas belanja. Maka target pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini sebesar 5,3 persen diharapkan bisa tercapai. Nah secara otomatis maka sektor pariwisata menjadi sektor yang untung. Semua yang berkaitan dengan sektor pariwisata akan mendapatkan cuan. Nah ada tempat wisata yang ramai, kemudian ada hotel, ada restoran, ada transportasi, ada penjualan makanan dan minuman yang pastinya akan mendapatkan untung. Nah tidak hanya pariwisata, indeks harga saham gabungan juga diperkirakan akan diuntungkan. Sebelum masa cuti bersama, IHSG berada dalam zona beris atau dalam kondisi pelemahan. Nah dengan memberikan waktu cuti yang panjang, diperkirakan bisa memberikan sentimen positif terhadap pergerakan IHSG ketika nanti dibuka kembali ketika masa cuti bersama ini sudah berakhir. Ada yang untung tapi ada juga yang buntung. Nah ini kita lihat, ini adalah sektor yang bisa dikatakan buntung. Sektor industri manufaktur adalah sektor yang dirugikan ya, karena banyak yang cuti bersama yang secara mendadak diumumkan tentunya akan menurunkan produktivitas karyawan. Produktivitas yang turun tentunya akan membuat daya saing Indonesia ini kalah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Sektor manufaktur ini sangat bergantung pada unsur kepastian. Cuti bersama yang mendadak bertambah tentunya pengusaha juga harus menghitung ulang mengenai target perusahaan yang harus dicapai. Nah meskipun cuti bersama ini bersifatnya opsional ya, keputusan pemerintah ini justru mendorong karyawan pabrik untuk tetap mengambil cuti. Nah kondisi ini akan menambah beban industri manufaktur khususnya tekstil yang saat ini mendapatkan banyak tekanan. Nah jadi sebetulnya lebih tinggi mana nih ya, lebih baik mana yang kemudian diutamakan. Kita bisa lihat bagaimana kemudian kontribusi pariwisata dibandingkan dengan manufaktur terhadap PDB. Nah kita bisa melihat di sini menurut data di tahun 2022, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB hanya sebesar 2,32 persen. Sedangkan industri manufaktur ini mencapai 18,34 persen. Jadi sebetulnya lebih tinggi manufaktur dibandingkan dengan pariwisata apabila melihat kontribusinya terhadap PDB. Nah kita akan melihat kemudian kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, sebetulnya Indonesia tinggi tidak sih, banyak tidak sih libur panjangnya sepanjang akhir tahun. Nah ini kita lihat. Nah melansir data dari time and date dibandingkan dengan negara-negara berikut ini, seperti India, seperti Korea Selatan, dan kemudian Singapura. Nah Indonesia ternyata memiliki waktu libur nasional yang paling banyak. Nah sepanjang tahun 2023, Indonesia memiliki 27 hari libur. Nah tadinya libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah hanya 16 hari. Tapi lalu kemudian ditambah 8 hari cuti bersama menjadi 24 hari. Namun dengan ditambah cuti bersama idul akta pada tahun ini, maka total libur menjadi 27 hari sepanjang tahun 2023. Nah pemirsa hari libur yang panjang memang bisa membuat konsumsi masyarakat semakin meningkat. Namun demikian, memberikan libur secara mendadak ini juga bisa memberikan efek negatif terhadap sektor ekonomi lain yang bergantung pada produktivitas pekerja. Apapun itu, semoga keputusan pemerintah menambah waktu cuti bersama ini bisa mendorong ekonomi mencapai target. Demikian informasi fact check kali ini saya kembalikan ke Anda.